Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to back my channel Kembali lagi Di channel youtube aku Kali ini aku bakal review one brand makeupnya Dari Mami Giselle Atau Madam G Yang Kebetulan produk ini Produk lokal yang emang bener-bener Harganya murah banget Oke Sebelum kalian lanjut ke video selanjutnya Aku mau kenalin Aku udah pake Q-Tek Dari Madam G Yang seperti ini Aku mix dua-duanya Biar bener-bener one brand makeup banget Terus juga aku udah nyobain alisnya Kebetulan ini udah rapi Jadi aku tinggal lanjutin yang sebelah sini Oke let's get started Oke guys Aku kenalin Eyebrown dari Madam G yang pake alis seperti ini Sebenernya aku kurang bisa pake ini Ini aku pake warna brown Cuman ya gapapalah Sip Kita lanjut Sudah ditapet Kita yang gak tumpul lagi guys Dia lupa berikutnya Aduh It's banget nih Buat depan kali terang Yang yang pernah pake Warna Kelain cepat Aku bener-bener 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 Bener banget guys Sampai keluar garis coba Oke, tinggal kita tutup bulu-bulu halusnya Oke, tadi aku juga pakai si Madam G Get You Corcorat Liquid Consulate Ini aku pakai yang Beji, warnanya normal karena kalau gelap kegelapan, cerah-kecerahan Dan dia bener-bener nge-corcorat banget sih, bener tuh Kayak langsung bulu-bulu halus aku tuh, langsung pada ketuk-ketuk semua Yah, guys, lupa nge-kutupan Oke, oke, aku bakal rapiin lagi Kutupan, guys Lepuk, ikat lagi nih Ini sama ini udah rata belum ya Oke, kita lanjut ke Madam G, Total Cover BB Caution Kemasannya seperti ini Dan ini nomor 3 Ini bungkusnya nih ya Aku pakai yang bener-bener Warnanya nggak terlalu putih banget ya aku Kita pakai guys Kita pakai yang terlalu putih lagi Oke Tuh Baginya Woi, ini udah bener-bener kayak Merik mahal banget nih Bener, masih ditutup Masih ditutup guys Kita buka ya Oh Cepat bingo Oh, belum tahu nih di muka aku seperti apa jadinya Tuh 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 tanya dan repilannya jadi jumpa lucu banget seperti ini Aku yang repilannya pake nomor 2 tapi aku milih yang aja nomor tiga aneh karena kita cek-cet dulu tapi sumpah ini cepat banget banget karena di kamera aja nggak kelihatan ya aku nih cepat banget sih sedih aku kalau waduh guys bahaya banget nih kecoklatan tapi nggak papa deh semoga aja kita nge-cover ininya kita diamin dulu ya biar dia nempel terus juga aku beli lipbamnya nih dari Madam G kebetulan aku dapatnya yang warna kuning ini sekarang kita coba ya jadi ikon hal danya murah banget dan wangit parah sih enak banget Oke karena ini udah lumayan kering karena aku mengenalin ini ada Madam G banana lost powder seperti ini aku pakai yang nomor empat lucu banget packagingnya guys aku nggak tahu nih ini keputihan atau kecoklatan seperti tadi dan aduh jatohan nah tuh ketutup jadi nggak tumpah-tumpah kemana-mana Hai karya aku dulu waduh dulu dulu Oke sekarang kita coba aku pakai beras aja ya aku carai lebih banyak acara aku milik anak coklatan teman apapun ya aku coklatan nggak dorongan nggak kan Polinnya terbakar ya Oke kita lanjutin aja aduh warna karena mau lebaran nih tadinya mau ngenalin buat lebaran dan mau dipakai buat lebaran juga terus nyamalah tuh ceplatan tapi gak pasan biar tuh biar sama kan ya oke pake lost border udah selesai sekarang kita pake eyeshadow eyeshadow dari Mami Giselle ini yang nomor 6 fadingnya seperti ini tuh ini ngambil yang nomor 6 sekarang kita lihat dalamnya dulu tuh bagus banget parah dan nyata pun ini sih warnanya dimutus para kita pake yang warna dasar dulu nih warna dasar itu kita pake yang ini kita pake karena ada highlight disini oh ini bisa buat highlight juga nih karena warnanya tuh warnanya warnanya kayak mencil up putih gitu ya ada lagi warna lebih putih disini sebenernya mau ngambil ngomor kapal gitu gua lupa dah tapi gak habis kan gak ditena gue tuh belinya kemoceng sih kita lakuin dulu ya oke warnanya yang kedua kita pake yang ini kali ya saya ini ngangin aja deh nih pake warnanya ini kita pake warnanya ini ini kasih taruhnya di sini ya weh kita pake warnanya dulu kita pake warnanya yang lebih gelap kali ya atau yang lebih cerah kita pake warnanya ini atau ini ini atau ini kayaknya ini ya karena warnanya bagus buat di kelopak mata kita masukin ke kelopak matanya aja tuh gitu guys oke kita lanjut untuk ke sebelahnya pastinya tadi kata gue kok ini kuas gede banget kita pake warnanya terlalu kuas oke selesai di bagian mata sekarang lanjut ke bagian hidung nih tetap pake ini ya kita pake warnanya gelap bisa gak ya coba kita ceket lagi ini kita ceket lagi kita ceket lagi kita tarik ulur tarik ulur kita ceket di buat hidung ini pakenya warna yang tadi buat hidung sini ya oke bisa gak bisa ternyata matang di keren sih ya kalau itu kalau ngebel aja dulu lalu bisa buat jadi tangan jumbo itu gak ada hangat oke sekarang kita pakein di buat batang hidungnya warna yang mana ya menurut kalian warna putih ini atau warna ini ini warna kita coba warna putih ini dulu ya putih-putihan gak guys tapi jauh ini gue banget gue ceket banget sih gue banget sama perkenaan gue ceket banget sih bener-bener buat hidung gue masih unggai mata udah selesai alis udah selesai hidung udah selesai kita langsung lanjut ke blush on nya ini ada blush on switch dari madame G ini yang nomor 3 jauh ini gue gak pernah bikin contour coba kita jauh di contour ya gimana guys kita tambahin sama warna pink lagi ya tkp ini gue rekomendasi sejauh ini oke lah ya selanjutnya gak damping gue suka banget tkp ini aja mau mix sama yang lama produk gue yang lama dari madame G juga kita taruh di atas ini oke biar pink-pink-pink nah sekarang gue bakal lanjutin ke gibir ini udah keberapa kalinya gue gak ngerti, gue suka banget sama lipsticknya Madam G yang liquid nomor 426 packagingnya kayak gini dan ini tuh menurut gue, cocok banget bibir gue pokoknya gue jatuh cinta banget kita coba dan kenapa gue suka kayak gini karena rasanya itu baunya itu ya, kayak display banget guys kayak display parah ini enak banget demi apapun saya ratain dulu jadi gue tuh kalo kuliah kalo kemana-mana pasti tercari lipsticknya warna pink aduh, coret biar disangkanya selalu super ya kadang-kadang kagak gak tau kenapa selalu suka aja sama warna-warna yang serang gitu gue bakal kenalin si high glitter drama ini tuh highlighter dari Madam G ini gue pake yang nomor 1 kebetulan gue dapetnya yang nomor 1 juga gue mau ngambil warna pink kayaknya terlalu imut kita coba ya kalau hatinya kan lagi antak ayo kita antak dengan bikinnya kita taruh hati jatuh juga kita taruh hati dong jangan lupa dicoy nah sekarang ke tahap berikutnya udah mau selesai nih makeupannya kita pake si Madam G eyeliner tentuknya kayak gini ini gue gak bilang warna silver coba kita coba ya pakenya enaknya di bawah mata coba oke kita lanjut ke sebelah kiri sekarang lanjut ke mascara ini mascara Madam G juga kebetulan gue ngambilnya yang beauty long packagingnya seperti ini oke ini gue gak perlu pake bulu mata palsu ya karena ini spesial produk dari Madam G wow wow bener-bener gue selalu masak aku lebih sedia eh ini masalahnya bagus tuh bener-bener jadi udah sih cepet-cepet masih bulu mata palsu oke kita lanjut ke sebelah sini sebelah kiri nanti kita coba sedikit aduh aduh bulu mata gue sentik banget kayak yang lain kita lanjut kita lanjut pakai tadi tuh si velvetnya dari Madam G juga buat di dalam taruh di dalam oke sekarang aku mau gue benah kerundung aku dulu biar terlihat rapi dan kalian bisa cek before after aku setelah aku pake make up oke makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis jangan lupa subscribe like comment and share thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh